Kalo lo kan anak kaya gitu, Sissi, lo mau cosplay ya? Aduh, gue belum selesai makeup. Ini gara-gara nyokap gue nih. Gue kaget, makanya kecoret kaya gini nih. Lo semua tau kan? Denny itu bukan gangster galak. Lo tau gak? Lo tau gak? Lo tau gak? Lo tau gak? Kalian ini kan sudah sama-sama dewasa. Kenapa sih? Kalian masih saja menyusahkan orang tua? Reva Saya kan sudah temuin kamu baik-baik Saya sudah minta sama kamu Untuk segera tidak mendekat lagi dengan anak saya, Boy Kenapa kamu tetap seperti ini? Pak, tolong berhenti Aku minta gak usah bahas soal itu dulu sekarang Dan menurut aku gak sepantasnya juga Papa negur dia kayak gini Jangan salah sangka, Boy Kamu tenang dulu Papa datangin Reva itu baik-baik Saya sangat menghormati Reva Saya minta dia untuk menjauhi kamu Tapi kenapa? Kok kalian masih bisa berduaan dan tertangkap oleh security di sini? Dituduh kalian pacaran? Oh maaf ya, Om Bukannya bermaksud bikin om kecewa Tapi yang maksa bawa saya ke taman itu, Boy Capek gue ngomong berkali-kali Ini Pak Joko sama Pak Sodikin juga kayaknya udah denger dari tadi Gue bawa lu ke sini karena terpaksa Kaki lu sakit Gue harus gendong, lu gak bisa jalan Kenapa sih gak paham-paham? Ya gue juga paham, es balok Tapi kalau niat lo nolongin malah jadinya kayak gini Ya percuma juga, jadinya gue juga yang susah Gue juga yang pernah masalah, gue juga yang pusing Lu tuh ngerti kata-kata terima kasih gak sih? Gue gak minta lu bales Budi At least lu bisa menghargai orang lain Iya, diem lu, es balok Ah, ini beli banget emang Pak Irman Tolong tangani surat jaminan anak bapak Boy Agar dia tidak melakukan kesalahan yang sama Kenapa Mundi marah-marah ya? Apa mereka udah tau perbuatan Robi? Apa jangan-jangan mereka udah cerita kalau semua itu perbuatan gue? Si Moni mau kemana? Pasti mau ketemu sama Deyan Mondi kayak mau bikin perhitungan sama dia Gue harus ikutin dia Tapi gimana kok diseluruh? Gue gak peduli Gue gak mau Deyan kenapa-napa Dia itu udah banyak bantu gue Kenapa? Lo semua takut Kalau lo takut biar gue sendiri pergi Kita temanin lo Sambut Sambut Tuan Putri Kamu kenapa bisa disini sih? Jadi begini Adik Mas ini tertangkap Saat dia sedang berduaan di taman dengan laki-laki Makanya dia saya bawa kemari Tapi Setelah orang tua temannya menjelaskan Bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa Jadi ini murik salah pahaman Mas Terus mana mereka? Baru saja keluar Teman kamu gimana sih? Masa gak nungguin kamu? Masa ninggalin kamu gini aja? Bapak juga Adik saya ini anak baik-baik pak Dia gak mungkin ngelakuin hal-hal aneh Mas Saya hanya menjalankan tugas Lagian gedak-gedik adik Mas ini sedikit mencurigakan Tapi setelah mereka jelaskan Baru kami mengerti Yaudah Sekarang semua masalah udah clear kan? Saya boleh dong buat DC pulang? Boleh Tapi mas harus tanda tangannya dulu Terus pencetanin Masih ya pak Sama-sama Yuk Loh Kaki kamu kenapa? Ntar aku ceritain diri depan Bisa Yuk Woh Waterproof sih Waterproof ya Tapi tisu gue abis Pembersi gue abis Gimana sih? Halo Hot Ih lupa Gitu Ya ampun Kalau aku anak kayak gitu Sisi Lo mau cosplay ya? Aduh gue belum setelah make up Ini gara-gara nyokap gue nih Gue kaget Makanya kecoret kayak gini nih Pantesan deh Tadi we're looking for you loh Di kampus Liat nih Udah jam berapa Nanti kalau dosennya masuk duluan Gimana? Iya nih Ya gue emang gak mau ke kampus Gue lagi gak fit nih Diare Ntar izinin ke dosennya gue sakit Hah? Diare? Iya Aduh lo sakit yang kerenan dikit dong sih Masa diare sih malu tau gak? Hmm Olin Yang namanya sakit Gak ada yang keren Gak usah aneh-aneh deh lo Lagian nih ya Gue tau banget Pasti lo lagi stress ya Terus lo jajan sembarangan tuh di luar Tuh Olin Ingetin temennya tuh Aduh Udah deh gak usah dibahas Lagian kalian kenapa sih video call gue? Ada hot news ya? Enggak Gue tuh baru aja ngeliat notification Kalau misalkan boy tuh bakalan ulta 3 hari lagi Emm Lo gak mau bikin private party gitu buat boy? OMG Gue hampir lupa Padahal ya gue tuh udah plan buat acara partinya dia Cuma gara-gara gue liat boy sama Reva tuh gak kayak gue lupa Terus Plan lo gimana kedepannya Sil? Hmm Ada deh Gue udah bikin Tapi kayaknya gue harus ganti konsep deh Soalnya sekarang kan status gue udah dijodohin Udah jelas Wih Iya deh Tau yang udah dijodohin Tapi jangan lupa invite kita berdua nanti Sila lupa lagi sama kita berdua Malah bikin private party sendiri ya kan? Iya pokoknya Sila gak boleh lupain tate sama Olinia Tenang aja gue gak akan lupa sama besties gue Aw thank you Sila Pokoknya kita disini doain semoga Sila cepet sembuh Jangan sakit-sakit dia lagi malu tau Hehehe Bye Sil Bye Sil Maaam Mama Maaam Ya Tuan Putri kesayangan Mama Kenapa nak? Maaam Hai Nih Ini tadi Mama udah ambil tuh Pesenannya dari Boy yang diantar sama Ojo Mama Aku maunya kan Boy Bukan pesenannya Tapi gak apa-apa Aku punya good news Mama Apa tuh? Jadi Sebentar lagi Calon menantu Mama Mau ulang tahun What? Jadi Boy Calon menantu Mama yang kaya raya Itu mau ulang tahun? Iya Dan Aku udah punya plan Untuk acara partinya di Jadi aku mau Bisa Tunggu